Ibu itu kayak doi yang sesungguhnya. Kasih saya itu tanpa minta bayaran, lebih peka. Ibu itu bukan cuma sekedar wanita yang melahirkan, tapi bagi aku itu ibu udah seperti sahabat. Memberikan perhatiannya sampai saat ini, dan saya bisa sehebat ini ya karena beliau. Di saat orang-orang nggak ada yang ngebantu kita, nggak ada yang ngertiin kita, nah ibu ini bisa yang paling ngertiin kita. Ibu itu bagiku perempuan tangguh. Beliau seorang pejuang, dan beliau orang hebat. Menurut saya emak itu bisa menjadi siapapun, tapi tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sosok yang hebat dan beliau sangat sabar dalam membesarkan anak-anaknya. Kayak yaudah, kayak superhero aja buat diri, sendiri buat anak-anaknya. Pokoknya Umi adalah orang yang luar biasa. yang aku pikirin itu besoknya gimana caranya, maksudnya biar ibu itu bisa bangun terus. Dan aku selalu ngeliatin ibu itu masih bernafas apa enggak ketika tidur. Dan setiap ibu bangun, aku cuma pengen ngeliat senyuman ibu. Jangan sakit-sakit, jangan banyak pikiran, jangan lupa sayang sama diri sendiri juga sih itu aja. Sehari aja tuh, enggak dengar ibu ngomong, itu sakit banget sih. Lebih sakit dari apapun. Fajar sekarang sudah ada di sini. Di usia Fajar yang udah 28 ini, Fajar sudah mencoba untuk menjalankan amanah ibu. Fajar mencoba untuk tetap berada di sisi adik-adik. Tetap membersamai bapak. Fajar sampai sekarang masih mencoba untuk menjaga bapak. Ngerasa bangga banget sama orang itu aku. Bagi aku, ibu aku tuh ya pahlawannya aku. Kekuatan aku juga. Bisa aku sampai menghadapi masalah yang aku hadapin sampai sekarang ini ya buat aku ya ibaratnya kekuatan aku banget. Malaikat hidupnya aku banget gitu. Momen yang paling menyentuh dan dikenang mama sosok yang baik dan sabar dalam menghadapi setiap masalah selalu dengan tegar dan tidak mudah putus asa. Terima kasih. Udah ngebesarin anak-anaknya sampai sejauh ini. Sampai anak-anaknya bisa kuliah, bisa dapat pendidikan yang layak. Ma, semoga sehat terus sampai anak-anaknya bisa bahagiain ma. Doa untuk umi. Semoga umi lalu sehat. Umi selalu diberikan kebahagiaan. Bisa menyaksikan step by step isya untuk mewujudkannya pembeja. Sehingga isya bisa mempersembahkan itu untuk umi. Ika sayang sama umi. Ika cinta sama umi. Lillahi ta'ala. Dan semoga kita tidak hanya bersatu di dunia gitu ya. Tapi juga bisa dipersatukan kembali di syurganya Allah nanti. Kita ... ... ... Terima kasih.